Komisi Pemilihan Kota Pontianak menyediakan cadangan surat suara sebanyak 2% untuk pemilu serentak tahun 2019. Diperkirakan jumlah ini dialokasikan 5.000 lembar dari logistik yang dikirim sebesar 2.344.790 lembar, dengan target cadangan sebanyak 1.000 lembar untuk setiap jenis pemilihan. Sementara bagi kebutuhan pokok sendiri tercatat berjumlah 2.349.337 lembar. Angka ini diluar dari surat suara untuk daftar pemilih tambahan atau DPTB. Untuk surat suara yang dibutuhkan ini diluar dari surat suara DPTB, jadi surat suara berdasarkan DPT plus 2% surat suara cadangan dari DPTU, itu yang dibutuhkan sebesar 2.344.790 lembar surat suara. Itu total untuk 5 jenis pemilihan. Nah, jadi dari pengiriman yang sejumlah 2.349.337, itu ada kurang lebih 5 ribuan kisaran yang sengaja dilebihkan untuk mengantisipasi, ya kalau ada kisaran. Berdasarkan kebijakan, setiap tempat pemutuhan suara akan menerima logistik sesuai jumlah daftar pemilih tetap yang terdata, dengan hitungan khusus diantaranya DPT ditambah DPTB serta 2% dari angka DPT awal.